Intro Ya, saya mau bicara soal transgender. Ya ini dipicu tadi pagi saya mendapatkan sebuah berita. Ada seorang mantan brooder. Salah satu step bagaimana orang nanti bisa menjadi seorang pastor melewati brooder, kalau tidak salah saudara ya. Yang melayani di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan entah kenapa, dalam kesaksiannya, dalam siaran di upload oleh BBC Indonesia. Jadi ini berita resmi, bukan berita dari lambeturah begitu ya. Ini berita resmi. Jadi pasti real, fakta. Dia kemudian merubah dirinya menjadi waria. Dari seorang brooder, sudah jadi brooder, berarti sudah melayani. Kemudian menjadi orang waria. Dan menariknya, brooder, mantan brooder yang menjadi waria ini, kemudian terpilih menjadi salah satu pejabat desa. Tentunya di Provinsi NTT itu. Ini menarik bagi saya. Menarik karena kok bisa gitu ya. Orang yang sudah melayani Tuhan, kemudian berubah nyaris 180 derajat dari orang yang dianggap ulama gitu ya. Orang yang dihormati secara sosial, kemudian menjadi orang yang dalam konteks ketimuran, dalam konteks Indonesia itu masih dicibir. Dianggap orang paling berdosa. Menariknya dalam cerita ini, dia bisa terpilih itu. Mengalahkan kalau tidak salah lima atau enam orang, hingga dia menjadi salah satu pejabat desa yang mengawasi pembangunan di desa tersebut. Nah, ketika saya dapatkan ini, saya ingin bicara gitu. Sudah lama saya ingin bicara soal fenomena ini. Cuma memang kalau dikotbahkan dalam kotbah di mimbar, ya agak kesulitan gitu untuk membicarakannya. Karena tentu ada patokan-patokan, ada ukuran-ukuran, bagaimana kita seorang pendeta, seorang pengkotbah, itu menyampaikan kebenaran atau firman di mimbar gereja. Dan sekarang kan saya tidak di mimbar gereja. Ini di vlog The Warriors. Kita rekaman begitu ya. Jadi hal-hal yang tidak bisa saya sampaikan di mimbar, dalam konteks ibadah, itu bisa saya sampaikan di sini. Ya menarik karena beberapa tahun belakangan ini terjadi pergeseran cukup signifikan. Beberapa pendeta berkata, kita sudah masuk di jamannya Sodom dan Gomorrah kembali. Dimana orang dengan berani untuk mengekspresikan dirinya jika merasa dia bukan laki-laki, kemudian merubah tampilan fisiknya, bahkan mengoperasi alat vitalnya untuk menjadi seorang perempuan. Sebaliknya juga ada, saya perhatikan juga. Dan di zaman yang digital ini, dimana semua bisa kita dapatkan informasi dengan sangat mudah, lewat channel YouTube, lewat Instagram, lewat foto-foto yang kita bisa dapat di Instagram, seperti itu sodara, di Facebook juga. Orang dapat mudah mendapatkan informasi-informasi seperti ini. Ya banyak yang bilang kita sudah hidup di akhir jaman, dengan tanda-tanda tadi. Tapi saya tidak mau masuk ke isu itu, karena saya sedang tidak berkotbah. Yang saya mau pertanyakan, untuk kita coba bicarakan begitu ya, bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini? Ini fakta ya, fakta. Saya sendiri kenal beberapa orang yang laki-laki, lahir sebagai laki-laki, kemudian menjadi kefeminiman gitu ya, menjadi feminimnya, atau jiwa feminimnya, begitu lebih kuat daripada jiwa maskulinnya. Ada memang yang tidak ekstrim, operasi ganti kelamin seperti itu, tapi penampilannya, ya agak melambai begitu ya, lebih keperempuanan, cara pakaiannya, cara dia memotong rambu, cara dia bergerak, atau bahasa tubuhnya, kan kelihatan saudara ya. Meskipun ya ada juga yang secara ekstrim, benar-benar berubah begitu ya. Dan ini fakta, kasus lebyanisme, homoseksual, mencintai sesama jenis, itu bukan lagi berita yang sulit untuk kita dapatkan di 2020. Laki-laki yang badannya besar, ternyata malah homoseksual. Perempuan yang kelihatan sangat feminim, ternyata juga lebyanisme, atau menyukai sesama jenisnya. Punya pasangan, sesama jenis gitu ya. Lebih dipuaskan secara seksual oleh orang-orang yang se-gender dengan dia. Dan ini menjadi menarik ya. Dalam kehidupan bergereja, sepertinya belum begitu gimana ya. Tapi saya percaya ada dalam kehidupan bergereja. Di dalam kehidupan bergereja, berjemaat, tentu ada lah saudara, nggak mungkin nggak ada gitu ya. Orang-orang yang punya tanda kutip secara psikologi, kelainan ya, kelainan psikis kekejiwaan, dan lain sebagainya soal hal ini. Banyak yang diinterview kalau orang-orang seperti ini, karena mereka berkata, ya saya tidak mau dilahirkan seperti ini, tapi ini saya, saya laki-laki, tapi kok saya lebih suka boneka sejak saya kecil gitu ya. Dan saya tidak mau seperti ini. Saya justru bertanya-tanya, kenapa saya dilahirkan seperti ini? Kemudian mereka berkata, ini mungkin takdir yang dari Tuhan. Saya cuma ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia yang seperti ini. Karena kalau kita lihat konteks Alkitab, Tuhan hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Tapi fenomena seperti ini ada, itu fakta. Tentu butuh setiap kasus didalami. Ini tidak bisa kita ukur rata. Hingga ada pendeta, atau kalangan komunitas Kristen tertentu, ketika melayani orang-orang seperti ini, langsung mengadakan, apa namanya, counseling pelepasan, atau doa pelepasan. Setan banci keluar, atau setan homoseksual keluar. harus kasus per kasus saya mengamatinya. Karena ada banyak yang dibentuk secara tidak sadal oleh orang tua. Saya punya orang yang bisa saya tunjuk, keluarga yang bisa saya tunjuk, di mana ada anak perempuannya yang menjadi tomboy, bahkan cenderung lebih laki-laki. Tampilannya sudah mirip laki-laki. Karena bukan karena anak ini saya rasa, tapi karena dibentuk oleh orang tua yang memiliki anak sebelumnya, itu perempuan, dan rindu sekali pengen punya anak laki-laki. Terus ketika tahu bahwa istrinya ini mengandung kembali, si bapak beriman begitu rupanya, ingat beriman begitu rupanya, terus mendoakan sejak dalam kandungan, bahwa ini laki-laki, anakku ini laki-laki, bahkan sudah dicari nama, terus baju-bajunya sudah disiapkan, baju-baju anak bayi laki-laki, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada bayi yang benar-benar bersih, terus dikondisikan dalam situasi seperti ini, tentu ketika sejak dini dia sudah dikondisikan sebagai laki-laki, diperlakukan seperti laki-laki, maka kejiwaannya, psikisnya, jasmaninya juga, pasti akan cenderung akan ke arah sana. Itu saya pernah lihat. Anak perempuan yang benar-benar laki-laki karena dibentuk secara tidak sadar oleh orang tuanya. Kemudian juga ada juga unsur psikologis lainnya. Saya nggak tahu detilnya gimana, tapi saya pernah mendengar bahwa zaman sekarang itu bahkan makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil pun itu bisa menentukan tingkat kemaskulinan atau bahasanya itu gen laki-laki atau gen perempuannya lebih banyak mana yang muncul. Ketika anak dalam kandungan menerima makanan-makanan yang sepintas, saya pernah baca itu, ada bukunya, Tuhan saya tidak ahli, maka saya tidak mau mendalami lebih lagi. Akhirnya terbentuk lebih berbulu misalnya anak perempuan itu sehingga lebih kumisan, dan akhirnya lebih maskulin, otot-ototnya lebih besar, dan lain sebagainya. Itu yang saya mau katakan banyak faktor. Tentu ya tidak terpungkiri bahwa ada faktor kuasa jahat juga yang bisa mempengaruhi orang-orang sehingga akhirnya bisa keluar atau bisa berubah dengan sadar merubah gendernya dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Tapi kita tidak masuk ke sana. Itu butuh pendalaman. Kalau ada orang yang seperti ini, dan mau misalnya kembali ukuran Alkitab, harus datang ke hamba Tuhan, di kolok, harus dengan kesadaran mau berubah. Dan saya percaya Tuhan itu mendengarkan doa anak-anaknya. Kalau dia mau berubah, maka Tuhan pasti dengan caranya yang aja bisa merubah. Tuhan itu begitu maha, maka dia pasti. Tapi saya sekarang ini mau bicara dalam beberapa menit ke depan ini bagaimana respon kita orang percaya terhadap orang-orang seperti ini. Seringkali ketika kita ibadah, ada orang yang berpenampilan aneh masuk ke gereja kita, kita dengan mata yang agak sinis, bibir yang agak sedikit menyindir, kita membuat orang-orang seperti ini tidak nyaman di komunitas kita. Ini yang harus dirubah, Bapak Ibu. Kita harus sadar bahwa kita harus benci dosa. Bapak Ibu sah-sah saja menganggap orang-orang seperti ini sebagai orang berdosa, kalau ukurannya Alkitab kita. Tapi meskipun kita benci dosa, kita tidak boleh benci orang yang berdosa. Itu dua hal yang berbeda. Dosanya kita benci, orang berdosanya kita kasihi. Kok bisa begitu? Kenapa dibedakan? Bapak Ibu Alkitab sendiri berkata dalam Roma 3, bahwa pada dasarnya semua manusia itu berdosa, sudah jatuh dalam dosa. Ketika Tuhan memberikan anak tunggalnya untuk jadi manusia, menegus kita, itu kondisi dunia semuanya jahat, semuanya berdosa. Dari sini kita ingin menemukan mesinnya satu konklusi dulu, bahwa Tuhan itu mengasihi orang yang berdosa. Siapapun, sodara. Dalam konteks omongan kita sekarang ini, kalau kau merasa diri adalah kelompok transgender, masuk kelompok waria, maafkan saya kalau kalimat saya ini kasar, banci, bencong, atau apalah nama yang sering ditujukan kepada sodara. Ingat, Tuhan mengasihi orang berdosa. Sebagai orang percaya, kita juga harus mengasihi orang berdosa. Karena sebagai orang percaya, tentu kita harus meneladani dan mengikuti ajaran Tuhan kita. Tuhan mengasihi orang berdosa, maka kita juga harus mengasihi orang berdosa. Janganlah kita langsung menghakimi mereka, langsung memaki-maki, langsung menjudge begitu. Kamu masuk neraka kalau nggak berubah. Siapa kita, sodara? Penghakiman itu bagiannya Tuhan. Jadi, jangankan kita yang berpenampilan seperti orang beragama. Terus, apakah kita berani yakin kita bisa masuk ke surga? Karena sekali lagi, yang bisa menentukan atau yang punya hak menentukan itu adalah anak domba. Yesus Kristus. Penghakiman sudah diberikan Bapak kepada anaknya. Anaknya itu bukan kita. Anaknya itu Yesus Kristus. Yang sudah menebus setiap dosa manusia di atas kayu salib dengan darah yang dicurahkan itu. Jadi, bagian kita itu nggak boleh menghakimi. Siapapun, sodara. Saya pun pendeta, tidak boleh menghakimi orang ini pasti masuk neraka. Penghakiman bagiannya Tuhan. Bagiannya kita adalah mendekati atau jadi terang bagi orang tersebut. Jadi garam bagi orang tersebut. bagaimana mungkin mereka bisa bertemu dengan Tuhan, ketemu dengan kebenaran, kalau orang-orang yang merasa sudah benar menjauhi mereka. Akhirnya mereka bergaul dengan orang-orang yang sesama seperti itu. Nah, kalau pergaulan mereka tidak berubah karena ditolak oleh komunitas yang merasa dirinya benar, maka mereka akan terus jatuh dalam dosa yang seperti itu. Saya ingin mengajak semua kita untuk membuka diri kita bagi orang-orang yang merasa beda. Tidak sesuai dengan ukuran standar manusia. Maka, terhadap plebianisme dan homoseksual, saya mengasihi mereka. Saya mau berteman dengan mereka. Kita harus mau berteman dengan mereka. Supaya kita bisa jadi alat Tuhan untuk agar mereka terjamah dan akhirnya mengalami Tuhan lewat persahabatannya dengan kita. Bukankah Tuhan juga bisa memakai orang-orang seperti ini? Jadi, kasus orang brother tadi yang tadinya mau selibat gitu ya, sudah komitmen untuk tidak menikah loh, sodara. Tiba-tiba dia menjadi waria. Kalau dari kesaksiannya, dia sangat menghormati orang tuanya. Bapaknya baik, ibunya baik, kakak-kakaknya baik. Jadi, kehidupan keluarga yang normal, keluarga yang baik gitu. Yang harmonis. tadi bisa terjadi dan mengalami hal ini. Dan menariknya dengan statusnya dia sebagai waria, dia bisa jadi alat untuk memberkati orang lain. Dia menjadi pejabat desa yang disukai oleh warga desanya. Dia menjadi pejabat desa yang dirindukan kehadirannya oleh warga desanya. Ini menarik. Coba, sodara. Apakah orang seperti ini lebih buruk dari orang yang mengaku Kristen tapi tidak bisa jadi berkat bagi sesamanya? Maka, pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk jangan sombong, jangan merasa diri paling benar, jangan merasa diri paling hebat, jangan juga akhirnya menghakimi orang lain. Belajarlah seperti Paulus yang merasa dirinya itu bukan siapa-siapa. Paulus selalu bisa berteman dengan siapa saja. Ketemu orang Yunani, dia berperilaku seperti orang Yunani. bertemu sebagai sesama saudaranya orang Yahudi, maka dia beradab, beradab, beretika seperti orang Yahudi. Supaya apa? Supaya bisa jadi berkat, bisa masuk ke kalangan manapun. Orang Kristen itu harus fleksibel, sodara. Fleksibel dalam segala hal. Kalau kau hebat dalam gerejamu saja, bagi saya itu seperti pribasa, seperti katak dalam tempurung, sodara. Kau harus jadi berkat, jadi hebat bagi orang di luar komunitasmu. Itu makanya saya mengajak kita semuanya untuk mulai keluar. Ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Banyak orang Tuhan temukan kepada kita hari demi hari. Mungkin hari ini kau ketemu tukang bakso, nanti sore kau ke salon ketemu capster salon yang maafkan saya banci atau bencong itu. Bukankah itu Tuhan izinkan untuk ketemu dengan kita? Nah bagaimana diri kita ketika kita dipotong rambut oleh waria-waria seperti tadi? Apakah kita menutup diri? Terus tidak mau jadi berkat buat mereka? Atau ngomong-ngomong hanya bicara tentang perkara-perkara duniawi yang kosong begitu saja? Ini bagianmu loh. Ini pilihanmu loh. Sebab saya percaya tiap hari Tuhan sudah mengirimkan orang-orang yang dipertemukan dengan kita dengan harapan kita bisa jadi terang buat orang itu. Tuhan mengkondisikan kita seperti itu hari demi hari. Maka saudara siapapun yang kau temui hari ini pikirlah bahwa orang itu dikirim Tuhan untuk bertemu dirimu. Dan ingatlah Tuhan mengajar kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kasihilah musuhmu seperti dirimu sendiri. Kalau mereka waria transgender itu bukan musuh kita. terlebih dong kita harus mengasihi mereka. Maka jangkau mereka. Jangan tolak mereka. Siapapun saudara. Ada saudara yang seperti ini buka pintumu biarkan dia masuk ke rumahmu. Kalau itu gerejamu biarkan orang-orang seperti ini masuk ke gerejamu. Supaya ketika mereka bergaul dengan kita mereka bisa merasakan siapa kita. Sebab kalau kita benar maka yang tampak bukan lagi sayanya tapi Kristus yang sudah tinggal dalam bayah. Semoga dikerjakan. Haleluya. selamat menikmati. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax